Jadi ada komentar dari teman-teman kita di channel Updated yang tanya seperti ini Gimana sih tutorial kak pas upload biar bisa lebih paham step by stepnya Mulai dari jam upload, lagu trending, dan hashtagnya seperti apa Jadi dia juga masih ujung coba Nah di video kali ini kita akan bahas tutorial bikin konten di tiktok Dan upload konten di tiktok agar kontenmu berpotensi FIP Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology, dan otomatisasi untuk tingkatkan offset bisnismu Di video kali ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan itu sudah saya masukkan semua di tools project management kita Jadi sudah masuk waiting list teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar digital marketing, digital technology, atau automation Silahkan langsung tanyakan di kolom komen ya di setiap video kita Nanti kalau teman-teman beruntung atau kalau misalkan tepat juga waktunya kita akan buat videonya Kita akan langsung buat videonya ya Jadi untuk buat konten di tiktok teman-teman dan untuk menjawab pertanyaannya Itu sebenarnya ada banyak hal ya yang harus dioptimasi Mungkin saya akan kasih contoh konten tiktok saya teman-teman ya Saya akan jelaskan ini ya Jadi kalau misalkan di tiktok itu apa sih yang jadi penting Yang pertama adalah trend Teman-teman harus banget mengikuti apa yang lagi trend di tiktok Dan yang perlu kamu tahu adalah Setiap kali kamu mengikuti trend teman-teman itu belum tentu kontenmu pasti viral ya Memang mengikuti konten, mengikuti trend itu berpotensi viral Tapi belum tentu viral ya Contohnya ini kayak konten saya yang mengikuti efek yang kayak gini Ini kayak lagi rame ya Tapi ya nggak viral juga Jadi ada banyak faktor sih Bisa jadi kayak dari copywritingnya kurang menarik, kurang relevan Atau bisa jadi dari jump posting dan lain-lain Nah ini saya akan kasih contoh apa nanya Ada konten saya yang cuma tulisan teman-teman tapi ya ini lumayan viral Ada 158 ribu, ini ada yang setengah M gitu ya 540 ribu Jadi memang nggak pasti viral kalau misalkan teman-teman pakai caranya Tapi disini saya akan kasih beberapa tips ya Yang pertama adalah teman-teman harus buat kontennya terlebih dahulu Oke Nah untuk buat konten saya nggak akan share teman-teman cara buat kontennya Karena di video yang lain kita udah bahas Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat konten ya silahkan dibuat konten Terus kalau sudah langkah kedua teman-teman bisa pilih lagu apa yang mau teman-teman pakai Dan pastikan lagu yang lagi rame Nah untuk memilih lagu yang lagi rame itu ada 2 cara sih Entah itu teman-teman scrolling di tiktok atau teman-teman lihat kreatif center Nah saya akan share teman-teman caranya kalau misalkan kita pakai kreatif center Ini Jadi teman-teman tinggal ke sini aja tiktok kreatif center Yang ini Oke teman-teman terus klik Nah disini nanti kan tiktok itu nge-share gitu Jadi apa yang lagi rame Terus lagu apa yang lagi rame Terus apa aja sih kalau misalkan teman-teman ingin lihat iklan-iklan yang lagi performing Itu teman-teman bisa cek Let's say kalau misalkan untuk lagu kita pilih disini Nah ini ada hashtag gitu kan Hashtag apa yang lagi rame Hashtag MSG jelas ya Karena MSG Mobile Legends kemarin Terus Argentina, Onyx Esports, Black Cover Yang ini yang lagi rame Kalau misalkan teman-teman merasa kayak kontennya gak relevan Jadi kontennya gak ada tentang Mobile Legends atau tentang Argentina Ya jangan dipakai hashtagnya Pakailah hashtag yang relevan Nah kalau disini misalkan kita ingin mencari lagu yang lagi rame Nah disini teman-teman kita lihat ada lagu yang lagi rame Itu ada beberapa lagu ya Yang lagi rame dalam 7 hari terakhir Nah silahkan teman-teman sesuaikan Oke teman-teman tinggal lihat lagunya Saya gak bisa putar videonya teman-teman ya Karena nanti kena kopi lagi ya Tapi teman-teman nanti bisa dapat kebayangkan Oh misalkan oke saya ingin pakai lagu yang to be loved gitu kan Yang lagi rame Yaudah tinggal pakai aja Teman-teman note gitu kan Terus teman-teman masuk ke tiktoknya Ya bentar saya share hp saya dulu Bentar saya hubungin dulu Oke Harusnya udah hubungin Oke sudah ya Nah caranya gimana uploadnya Yaudah teman-teman tinggal klik yang plus ini Terus disini teman-teman tinggal pilih aja Aduh ini teman-teman saya kelisar semua ini Ini nih misalkan ya Oke ini kan Misalkan teman-teman udah buat video kayak gini Yaudah terus tadi Laku apa ini lah Ya teman-teman share saja Apa tadi To be loved To be loved It's Ini kan yang lagi populer nih Yaudah kayak gitu ya teman-teman ya Jadi saya takut kena copyright ini Kalau kena copyright yaudahlah ya Nanti teman-teman nanti tinggal pilih lagunya Terus volumenya tinggal di setting Yaudah tinggal di posting Nah teman-teman kalau misalkan posting gitu kan Terus ditanya captionnya ngisi apa mas Karena captionnya di tiktok itu terbatas Kalau saya biasanya hanya minta ajang bertindak aja Jadi kayak gini misalkan Gimana pendapatmu Tentang konten yang satu ini Yaudah Terus diisi hashtag Nah hashtagnya apa Hashtag yang relevan Misalkan Yang pertama karena ini tentang copywriting Ya saya kasih hashtag copywriting Terus apa Kalau saya sih biasanya tambahkan kayak copywriting Indonesia Karena ada juga orang-orang yang mencari copywriting dengan bahasa Indonesia Terus aja belajar copywriting Oke terus ada tips copywriting Dan yang terakhir Kalau bisa sih tambahkan hashtag brand ya Karena ini akan personal brand ya Saya tambahkan hashtag show Terus covernya kalau bisa teman-teman kasih Jadi jangan gak ada cover Ada cover bagian lebih menarik ya Yaitu copywriting untuk UDA marketing Terus covernya disesuaikan Biar gak ngetutupan Yaudah terus tinggal di post Jadi caranya memang Cukup simple seperti itu ya Dan Kalau misalkan teman-teman bilang Loh mas saya udah pake cara itu kok belum FVP Ya banyak yang harus kita analisa Mulai dari news kamu Apakah kontenmu itu udah satu spesifik di satu akun itu Terus Mulai dari hooknya Copywritingnya Isi kontennya Pemilihan lagu Itu banyak sekali teman-teman yang harus kita analisa Tapi kurang lebih teman-teman itu sih tutorial yang bisa teman-teman pake Sebelum teman-teman itu buat konten di tiktok Ya Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini Atau ada pertanyaan lain yang mau kita bahas Feel free teman-teman tinggal dulu sih kolom komen Dan aktifkan loncengnya juga teman-teman Agar teman-teman selalu dapet info-info terbaru Konten-konten terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan otomatisasi Itu aja teman-teman dari saya Sampai jumpa di video yang lain